Meski komandan perang Israel tewas, namun tak membuatnya mundur dari Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru kembali menyerang Gaza Selatan. Namun serangan itu gagal hingga tentara Israel berkelimpangan terluka. Dikuti dari The Jerusalem Post, IDF mengklaim pasukannya berhasil membuat kemajuan di Gaza Utara dan Selatan. Namun IDF mengakui bahwa kemajuan itu lambat tapi stabil. Adapun kemajuan itu disampaikan terhitung hingga Gamis 14 Desember 2023. Dilaporkan 4 tentara dari Batalion Teknik ke-603 terluka parah di Gaza Selatan. Angka itu bertambah saat seorang perwira di Batalion ke-12 Kulani juga mengalami luka-luka. Sementara 3 tentara lainnya tergabar dalam pertempuran terpisah di jalur Gaza Selatan. IDF melaporkan semua tentara Israel dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Diketahui sebelumnya IDF mengumumkan kekalahan memalukan sepanjang perang dengan Hamas. Pasalnya sebanyak 10 komandan perang Israel tewas masuk. Coba kan militan Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!